Kedokteran itu salah satu diantara ilmu mulia Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala ilmu itu ada dua Ilmu pengobatan badan dan ilmu pengobatan hati Ilmu pengobatan badan itu ya kedokteran Ilmu pengobatan hati itu ilmu syariat Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Saya dokter, saya ingin bertanya Apakah saya boleh menerima hadiah dan memenuhi undangan makan siang Yang disiapkan oleh perwakilan dari perusahaan kedokteran Mereka melayani hal ini agar kami merekomendasikan obat-obat Yang diproduksi oleh perusahaan itu Tanpa melihat dari harga maupun jenisnya Stad, saya seorang dokter Apakah saya dibolehkan menerima hadiah Dan memenuhi undangan makan siang Yang disiapkan oleh perwakilan dari perusahaan kedokteran Seperti perusahaan obat-obat Perusahaan formasi Betul, formasi Mereka melayani hal ini agar kami merekomendasikan obat-obat Yang diproduksi oleh perusahaan itu Tanpa melihat dari harga maupun jenisnya Kedokteran itu salah satu diantara ilmu mulia Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala ilmu itu ada dua Ilmu pengobatan badan dan ilmu pengobatan hati Ilmu pengobatan badan itu Ya, ya kedokteran Ilmu pengobatan hati itu ilmu syariat Selain dari kedua ilmu itu, itu tambahan Maksudnya itu, itu tambahan lah Gawih oma, membuat rumah Itu kan, ya secelek-elelek, bukan ya ada rumah Jadi, kalau memang harus kendaraan Sekalanya Jadi, Fama ba'dahuma fadlun Kalau gak salah begitu lapatnya beli Setelah keduanya, maka itu adalah Ilmu-ilmu tambahan Ilmu-ilmu sekunder lah Kalau bahasa kita Jadi, kedokteran itu salah satu diantara ilmu yang Yang, yang agung Dan itu akan menjadi satu ibadah yang mulia apabila Dilakukan dengan dua syarat Dilakukan dengan dua unsur Yang pertama Yang pertama Tadkala melaksanakan praktek-praktek kedokteran Entum tidak melanggar aturan nilai Entum tidak melanggar aturan dan atap-atap syarih Yang kedua, diniatkan untuk menolong sesama Diniatkan benar-benar untuk menolong sesama Jadi, profesionalisme kedokteran Benar-benar dijaga Jadi, agar kita tidak melanggar syariat Yang kedua Diniatkan untuk menolong sesama Maka, insyaAllah aktivitas-aktivitas kedokteran kita itu Akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT Berkaitan dengan masalah yang disampaikan tadi Berarti kan, kasusnya itu menjadi seorang dokter Kemudian, dengan itu dikasih hadiah Dikasih hadiah Hadiah itu Yang di oleh lembaga farmasi Atau dikasih atau diminta undangan makan bersama Tapi dengan tujuan tadi Dengan tujuan tadi Agar kita merekomendasikan obat yang dari mereka Tanpa harus memandang Ada obat yang lebih bagus Atau merek lain yang juga bagus Dan macam-macamnya Dan macam-macamnya Ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Kalau jendengan itu adalah dokter Di bawah Lembaga lain Jendengan dokter rumah sakit Dokter yang Yang bukan dokter praktek pribadi Ini dokter Jendengan itu dokter yang berada Dalam satu lembaga lain Macamnya di rumah sakit Atau di apa Jendengan kerja di rumah sakit Dan kemudian jendengan sudah mendapatkan bayaran Dari rumah sakit tersebut Atau dari tempat pengobatan tersebut Jendengan statusnya adalah karyawan Jendengan statusnya adalah karyawan yang digaji oleh rumah sakit tersebut Baik itu gaji bulanan, gaji harian, gaji prosentase, gaji pendapatan Jendengan itu urusan lain Pokoknya jendengan digaji Maka kemudian jendengan mendapatkan hadiah Dari orang lain Atas nama pekerjaan Benanti kalau ada pasien itu Dari kemariskan ke sana Dan macam-macamnya Dan Macam-macamnya Maka Itu jelas-jelas haram Dari dua unsur Unsur yang pertama Karena itu hadiah la ummal hulul Itu hadiah Yang diterima oleh karyawan Hadiah la ummal Dari pihak ketiga Maka itu adalah uang pengkhianatan Karena jendengan Melakukan itu sudah digaji Dan kewajiban jendengan itu memberikan yang terbaik Kalau memang ternyata Perusahaan yang memberikan Apa itu tadi itu? Hadiah tadi itu adalah Anggaplah perusahaan A Ternyata obatnya Yang sejenis dengan obat itu Itu perusahaan B lebih bagus Lebih murah Lebih bagus Misalkan Maka kewajiban Anda Kewajiban jendengan sebagai seorang Teruntung Merekomendasikan ke obat yang B Cari obat ini Maka ada apotik sana Cari obat ini Maka ada apotik sana Begitu Jangan karena Unsur yang tadi Unsur yang Yang tadi Itu yang pertama Dan itu adalah Hadiah la ummal hulul Jadi hadiah yang diterima oleh karyawan itu adalah Satu tindakan pengkhianatan Yang kedua Yang kedua Kalau memang hadiah itu Tujuannya itu Itu jelas-jelas risuah Itu jelas-jelas risuah Jadi itu Jelas-jelas Apa ya Jelas-jelas Suwap Karena inti dari suwap itu adalah Taf'ul mal Li'ihkau kilbatil wa'ibutulil haq Memberikan harta Tujuannya adalah Membenarkan yang salah Menyalahkan yang benar Jadi tujuan dari Inti dari suwap itu adalah Ada orang menyerahkan duit Sama orang lain Tujuannya agar terjadi Sesuatu namanya Ihkau kilbatil Yang gak bener Di bener Nosing bener Di Salah Pemberian harta itu Tujuannya Kenjenengan itu Tujuannya adalah Supaya kenjenengan Merkomendasikan Obat tersebut Padahal Belum untuk obat itu benar Maksudnya Anggaplah benar Di sana ada yang lebih Dia lebih benar Nuansa risuah itu Nuansa Jadi suwap itu ada Jadi nuansa Suwap itu ada Dan Itu nuansa Suwap itu Itu ada Maka Tidak boleh Jadi untuk Menerima Hal yang Semacam Hal yang Semacam Semacam itu Itu kalau Jendengan kerja di Satu instansi Kesehatan Sekarang kalau Dokter mandiri Sekarang Kalau dokter mandiri Sekarang kalau dokter mandiri Sebenarnya kalau jendengan itu Dokter mandiri Yang pertama Unsur Hadayal umal Itu hilang Karena jendengan bukan amil Jendengan itu bukan karyawan Jendengan itu Apa ya Pemilik Praktek-praktek Dewi Di rumah-rumah sendiri Di tempat-tempat praktek sendiri Duit yang diatur-atur sendiri Tidak ada yang gaji Gitu ya Maka berarti Ada orang lainnya Sihadiah kenyeningan Ada orang lainnya Sihadiah kenyeningan Dari titik Bahwasannya itu Hadayal umal Tidak ada Tidak ada Tapi tinggal kasus yang kedua Yang perlu dicermati Apakah ada unsur risuah disitu Apakah ada unsur Risuah Unsur Apa ya Suwap Yang ada di Disitu Tinggal kita lihat Kalau memang perusahaan itu Bener-bener Dengan dia memberikan Sesuatu itu kepada kita Itu Apa ya Kita gak bergeming Dalam arti Apa ya Dalam arti Ya kalau memang obatnya Merk si A itu Bener-bener bagus Ya kita rekomendasikan Kita ambil Kalau enggak ya Ngambil yang lain Jadi kalau enggak ya Yang ambil yang lain Maka kalau semacam itu Yang lohin bagi anak boleh Tapi kalau memang Dokter Yang ditugas seorang dokter Yang ditugas seorang dokter Ingat ya Yang ini para saudara-saudara kita sekalian Kita itu diperintahkan Untuk jaga amanah Yang ini Dan jaga aman In Allah Yang murukum antu'addu'l amanah Ti'ilaha liha Allah itu memerintahkan kalian Untuk menjalankan amanah Kepada Yang ini yang Berhak untuk menerima amanah tersebut Dan amanah seorang dokter Adalah Menjaga Memberikan layanan terbaik Kepada 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 pasien Itu yang seharusnya Lakukan semua orang Memiliki kewajiban Seorang ustad Itu memerintahkan Kewajiban amanahnya Itu adalah Belajar yang rajin Menyampaikan ilmu yang tepat Kafa ilmiahnya Jadi mapan Menyampaikan yang benar Itu Hal yang semacam itu Nah Itu amanah yang dipegang Oleh seorang ustad Amanah dipegang oleh seorang dokter Ada amanah dipegang oleh seorang Apa itu Berdagang Amanah dipegang oleh seorang petani Semua kita itu mempegang amanah Maka Jadi harus mempegang Jadi amanah Ter Tersebut Wallahu'alam Biswa Nah Tep set Kalau pertanyaannya Kalau dia buka praktik di rumah Bagaimana ustad Apakah berlaku hukum tersebut Jadi kalau dia buka praktik di rumah Itu yang saya katakan Kalau dia buka praktik di rumah Maka dia itu bukan karyawan Berarti Tadkala ada orang Ngasih gaji Ngasih gaji Ngasih hadiah itu Tidak ada unsur Jadi hadayal umal Tidak ada unsur Hadayal umal itu Hadiah yang dipegang Yang diterima oleh karyawan Itu gak ada Tinggal tadi Apakah hadiah itu Akan mempengaruhi Sikap dia Untuk benar-benar Melakukan yang terbaik Untuk pasien Itu aja Tinggal Apa itu Hadiah itu Akankah menjadikan dia itu Tetap Ya Obat ini Mestinya pakai obat Merek B Merek obat Merek C Meskipun yang ngasih dia Duit itu Yang ngasih dia Parsel Yang ngasih dia apa Itu adalah Produsen Farmasi Merek A Kalau dengan dia menerima itu Kemudian Dia tetap Apa ya Dia tetap Merkomendasikan yang tertepat Maka di titik itu Gak ada masalah Hanya perlu hati-hati Dalam masalah Yang di hati kita Kadang-kadang hati kita itu mudah Tapi kalau memang dengan begitu Lalu Sampai Mendolimi Dalam tanda kutip Pasien Mendolimi Pasien Mestinya itu pakai obat B Tapi karena dokternya itu dikasih Apa-apa tadi Hadiah sama A Sehingga harus Direkomendasikan ke A Maka disitu ada unsur Keloliman Zolim Kepada Ini zolim Kepada pasien Gara-gara Dikasih duit Dan itu Adalah makna risuah Makna suap Karena makna suap itu Memberikan uang Untuk tujuan Membenarkan yang salah Menyalahkan yang Yang benar Jadi ada yang Yang salah Yang dilanggar Gara-gara uang itu Ada benar Ditinggal gara-gara Nyanyi uang Ter Nyanyi gara-gara Nyanyi uang tersebut Dan disitu ada unsur Ke Kontoliman yang ada Loh kan Ana cuma dikasih Uta Loh kan risuah itu Ar-rosyuan murtasi Yang ngasih yang nerima Sama Yang ngasih yang nerima Sama-sama bermasalah Kalau dalam urusan Yang semacam itu Wallahu alam Ada pun Kalau undangan makan Ana lihat Kalau masalah undangan makan Kalau undangan makan itu adalah Sekedar undangan Kemudian Mereka perusahaan Yang misalkan itu Memaparkan Menawarkan produk Jadi karena menawarkan produk Kemudian Kan Dikasih Dikasih Persentasi Gitu ya Kemudian Ada makan-makan Loh kan ada makan-makan Gak pantas lah Jadi ada makan-makan Kemudian mereka nanti Presentasi Menawarkan Kalau sekedar itu Gak ada masalah Kalau sekedar itu Kalau itu loh Maksudnya itu Gak ada Karena Karena presentasi Namanya presentasi Kan ya Apa ya Presentasi ya Ya presentasi Semacam Semacam tadi Tapi kalau memang Itu bermakna yang pertama Bisa bermasalah Kalau undangan makan Masalahnya tinggal Itu sekedar presentasi Atau akan merubah Sebagaimana yang pertama tadi Wallah Hora